Data terakhir yang kita proleh di lapangan saat ini, pasca terjadinya longsoran tanah di desa Sugihen dalam kegiatan proyek pembangunan pembuangan limba desa. Saat sekarang ini kita temukan yang sudah kita temukan dari 9 pekerja yang berada di bawah, 4 korban, 3 yang kita temukan, satu lagi masih dalam upaya pencarian. Kendala yang kita alami pada saat proses pencarian ini adalah medan yang sangat curam, kemudian kestur tanah yang labil, sehingga upaya-upaya yang kita lakukan ini sangat bisa dinyatakan sulit. Namun kita berusaha dengan cara menyiramkan air dari semprotan bantuan air dari mesin pemadam kebakaran. Terima kasih telah menonton!